Jelang Pemilu Serentak 2024, ribuan warga Mworo Jambi belum melakukan perekaman KTP elektronik. Dukcapil bersama KPU terus mengejar target agar seluruh warga memiliki KTP. Di Kabupaten Mworo Jambi masih ada sekitar 4.756 yang belum merekam atau memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Masih banyaknya warga yang belum merekam dikarenakan mereka enggan untuk dilakukan perekaman. Kemudian santri yang mondok di luar Kabupaten Mworo Jambi sehingga perekaman tidak dapat dilakukan. Komisioner KPU Mworo Jambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Kurniati Nasution mengatakan sejauh ini KPU bersama Dukcapil Mworo Jambi terus melakukan perekaman. Setidaknya dari 6.867 yang semula belum melakukan perekaman, kini sudah ada 2.111 orang yang telah memiliki KTP elektronik. KPU kembali mengingatkan kepada warga untuk segera melakukan perekaman KTP elektronik. Pasalnya untuk dapat menggunakan hak pilih pada pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang, warga harus memiliki KTP elektronik. Meski menyisakan kurang lebih 30 bulan lagi untuk melakukan perekaman, KPU optimis realisasi perekaman dapat bertambah. Novia Putri Sanjaya, Cik TV melaporkan.